Pemirsa jasad peria terbungkus sekarang ditemukan warga di pinggir jalan raya Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi pada minggu 4 Agustus 2024. Mayat laki-laki yang belum diketahui identitasnya ini diduga menjadi korban pembodohan. Warga di Jalan Bupar RT 03, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi, Provinsi Jambi dibuat gegar dengan penemuan bayat peria terbungkus karuk. Jasad peria yang belum diketahui identitas itu pertama kali ditemukan oleh warga tergeletak di pinggir jalan raya Desa Setempat sekitar pukul 6 pagi. Usai mendapat informasi dari warga, aparat kepolisian sektor Sungai Gelam bersama tim Inavis Satres Krim Polres Moro Jambi, langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Mayat peria terbungkus sekarang ini diduga merupakan korban pembunuhan yang sengaja dibuang. Kondisi mayat yang diperkirakan sudah dua hari meninggal dunia itu tampak membusuk. Kepolsek Sungai Gelam, Ibtu Usaha, Sitepu mengatakan pada bagian punggung korban ditemukan adanya luka tusukan. Polisi masih melakukan penyelidikan guna memastikan identitas dan penyebab kematian mait peria yang diperkirakan berusia 30 tahun itu. Guna kepontikan penyelidikan jasad peria yang belum diketahui identitasnya itu dievakuasi ke rumah sakit Bayang Karajambi guna dilakukan otopsi. Pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, kami posek Sungai Gelam mendapat laporan dari masyarakat warga Sungai Gelam. Ada penemuan satu orang mayat laki-laki usia sekitar 30 tahun yang terletak di jalan buper di RT 03 Desa Sungai Gelam. Mayat dalam keadaan dibungkus karung dan sudah membusuk. Untuk identitas, mayat tersebut lagi dalam penyelidikan. Dan mayat setelah kami berkoordinasi dengan tim Inapis Fores Mura Jambi, kami langsung lakukan evakuasi dan dilakukan di otopsi di rumah sakit Bayang Karajambi. Untuk dugaan awal belum bisa kita simpulkan, karena masih dalam penyelidikan, tapi masih ada luka rusukan di punggung. Langkah ke depan, kita berkoordinasi dengan reskrim Fores Mura Jambi untuk melakukan penyelidikan dan penyelidikan. Berarti ada dugaan ini dibunuh, nanti? Untuk sementara masih diduga, tapi pastinya kita setelah selesai dari penyelidikan kita nantinya, baru kita bisa simpulkan. Penemuan mayat pria terbungkus karung di pinggir jalan raya desa Sungai Gelam Mura Jambi ini masih dalam penyelidikan pihak Polsek Sungai Gelam dan Satres Krim Polres Mura Jambi.